Intro Pertandingan antara Indonesia U17 maun Australia U17 Ternyata menyisakan banyak kontroversi di dalamnya Kontroversi yang pastinya menguntungkan kedua tim Karena mereka sama-sama lolos ke piala Asia Sebaliknya kontroversi tersebut merugikan beberapa tim Di antara yang dirasakan oleh tim Naskatar dan India Bahkan media India menyatakan tidak terima Dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia Kini jika tidak terima mereka bisa melaporkannya kepada EFC Selaku Federasi Sepak Bola Asia Tapi tampaknya itu akan tercuma Jika melihat peraturan yang ada Dan untuk itu inilah cerita lanjutan di balik pertandingan Antara Indonesia melawan Australia Seperti yang kita tahu Qatar adalah salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia Beberapa prestasi berhasil mereka raih Dan terakhir negara penghasil minyak tersebut Mampu meraih gelar piala Asia Sayangnya gelar yang didapatkan oleh Qatar Dicurigai berkat bantuan dari Wasid Karena di laga final mereka mendapatkan Tiga hadiah penalti Penalti itulah yang menjadi faktor terbesar Dalam keberhasilan Qatar mengalahkan Jordania Kabar Qatar mendapatkan bantuan dari Wasid Kini sudah umum terjadi Sehingga fans-fans di negara lain tidak kaget Jika mendapatkan kecurangan dari Qatar Kecurangan Qatar nyatai juga dirasakan oleh Indonesia Kali ini terjadi di ajang Pelasia U23 Dalam sebuah pertandingan fase grup Squad Garuda harus menyerah dengan skor 2-0 Tapi sebelum kalah dengan skor tersebut Qatar mendapatkan bantuan dari Wasid terlebih dahulu Itu terjadi karena Ivan Jenner harus mandi lebih cepat Karena dianggap melakukan pelanggaran keras Terhadap pemain Qatar Padahal jika melihat tayangan ulang Pelanggaran Jenner boleh dikatakan tidak berbahaya Hanya saja akting dari pemain Qatar Yang terlalu berlebihan Balasan atas sikap kelicikan Qatar Apa yang dilakukan oleh Qatar selama ini Akhirnya mendapatkan balasan Kali ini balasan datang di babak kualifikasi Pelasia U17 Waktu itu timnas Australia dan Indonesia Terlihat main aman Agar pertandingannya berakhir seri Trik itu akhirnya berhasil Meski menuai pro kontra Tapi Australia dan Indonesia Akhirnya dinyatakan lolos ke Pelasia Sebaliknya Qatar yang sempat berpeluang lolos Malah harus mengubur mimpinya Untuk bermain di Pelasia Itu terjadi karena di lagu terakhir Mereka dibantai oleh Jepang Situasi yang membuat Qatar gagal Menjadi salah satu runner up terbaik Qatar cuma tim mediocre jika tidak Dibantu wasit atau AFC Dengan apa yang sudah kita lihat bersama-sama Membuat kita tersadar Jika Qatar bukanlah tim yang begitu spesial Mereka akan mengalami kesulitan Jika tidak mendapatkan bantuan dari wasit Bukti nyatanya Selain gagal lolos di ajang Pelasia U17 Qatar saat ini juga terancam Tidak lolos ke Pelagunia Karena Akram Afif dan kawan-kawan Kini masih berada di peringkat 4 Klasmen sementara Mereka kalah bersaing dengan Iran dan Uzbekistan Tentu sebuah hasil yang mengejutkan Karena status Qatar adalah sang juara Asia Alians Indonesia-Australia buat Qatar gak bisa dibela AFC Sejatinya Qatar maupun India bisa saja Melaporkan pertandingan aneh yang terjadi Antara Indonesia melawan Australia Namun tampaknya laporan tersebut akan sulit diproses Mengingat AFC kesulitan untuk mengusutnya Lagian jika mau menyelidiki laga Indonesia dan Australia AFC juga harus berkaca diri Karena apa yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia Dalam bentuk dari AFC Yang tidak bisa membuat turnamen secara adil Kini AFC nyatanya menutup diri Dan terlihat tidak mau mengusut laga aneh yang terjadi Antara Indonesia melawan Australia Lagian pertandingan seperti itu Juga terjadi antara Yemen melawan Vietnam Hal yang pastinya membuat AFC semakin yakin Untuk tidak mengusutnya Terima kasih telah menonton! Tim Cahill itu memang memalukan Tapi mau gimana lagi? Apa yang terjadi antara Indonesia melawan Australia Akhirnya mendapatkan respon dari tim Cahill Legenda Australia tersebut mengaku kecewa Dengan apa yang dipertontonkan oleh skuad muda tim Kangguru Untuk itu tim Cahill menyerahkan semuanya kepada AFC Jika bersalah maka Indonesia dan Australia Wajib mendapatkan hukuman Namun jika tidak apa yang dilakukan Indonesia dan Australia Berarti sah-sah saja Mungkin hanya kurang sportif kepada para pesaing-pesaingnya Lagian asal Australia lolos Tim Cahill pasti yang senang Meski cara lolosnya seperti itu Cahill pastinya juga sadar Jika di sepak bola AFC Pastinya banyak kecurangan yang terjadi AFC seperti dibagi menjadi dua kubu Kini dengan apa yang terjadi di pertandingan antara Indonesia dan Australia Pastinya membuat negara-negara timur tengah geram Karena mereka sadar Jika Indonesia dan negara-negara lain Sudah memiliki cara untuk berbuat curang Dengan kondisi seperti ini bisa saja AFC terbagi menjadi dua Bagian pertama diisi oleh negara-negara timur tengah Yang terkenal licik seperti Qatar, Bahrain hingga Kuwait Sementara bagian kedua diisi oleh negara-negara korban dari kelicikan timur tengah Seperti Indonesia, Australia, Jepang hingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan timur lainnya Lebih lanjut sebagai tambahan info saja Saat ini yang paling merasa kecewa dengan apa yang dilakukan Indonesia dan Australia Justru dirasakan oleh India Karena jika di pertandingan Indonesia dan Australia ada pemenangnya Maka India bisa dipastikan lolos Sementara Qatar sejatinya tidak terlalu berisik dengan apa yang terjadi Mungkin mereka sadar Jika peluang lolos saat itu sangatlah kecil Karena di pertandingan terakhir dibantai oleh timnas Jepang Lagian Qatar juga lah yang nantinya menjadi tua rumah Piala Dunia U17 Sehingga ketidak lolosan mereka ke Piala Asia bukanlah sesuatu yang disesali Karena mereka tetap akan tampil di ajang World Cup Jadi itulah cerita lanjutan di balik kontroversi yang terjadi di pertandingan Australia melawan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Segera klik link Sopi di deskripsi video ini Dan dukung timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu